Bagaimana cara berpikir tanpa mikir oleh Darju Prasetya? Dalam esai ini, saya akan membahas dua cara berpikir yang berbeda, otomatis dan kognitif. Berpikir otomatis adalah jenis pemikiran yang terjadi tanpa usaha apapun di pihak kita. Itu terjadi sebagai hasil dari rutinitas dan praktik normal kita dalam hidup. Pikiran otomatis biasanya tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak dapat ditantang karena mereka menjadi alami bagi kita. Misalnya, ketika kita sedang mengemudi, kita mungkin secara otomatis memikirkan apa yang perlu kita lakukan selanjutnya. Seperti mengubah jalur atau menyalakan radio, bahkan tanpa menyadarinya secara sadar. Pikiran kognitif. Di sisi lain, membutuhkan beberapa tingkat kesadaran. Usaha mental agar terjadi. Berpikir adalah proses yang sangat penting tetapi kompleks. Itu perlu untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetapi juga bisa berbahaya jika dilakukan dengan salah. Berpikir dapat dibagi menjadi dua kategori. Otomatis dan disengaja. Pemikiran otomatis adalah jenis yang terjadi tanpa usaha apapun dari pihak kita. Itu cenderung terjadi dengan cepat dan tanpa banyak berpikir. Biasanya digunakan untuk bereaksi terhadap apa yang kita lihat atau dengar. Pemikiran yang disengaja. Di sisi lain, adalah jenis yang kita pilih untuk dilakukan. Kita memilih untuk memikirkan sesuatu dan mencoba mencari solusi. Hal ini penting karena memungkinkan kita untuk membuat keputusan. Berpikir tanpa berpikir dapat berguna dalam beberapa cara. Misalnya, dapat membantu kita untuk rileks. Sering dikatakan bahwa mindlessness bisa menjadi bentuk relaksasi. Hal ini juga membantu ketika kita mencoba untuk memecahkan masalah yang rumit. Jika kita mencoba memikirkannya terlalu banyak, kita mungkin akan terjebak. Berpikir tanpa berpikir juga bisa membantu kita untuk tetap tenang saat sedang galau. Ada beberapa cara untuk berlatih berpikir tanpa berpikir. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan visualisasi. Dengan membayangkan situasi dalam pikiran kita, kita dapat meningkatkan peluang kita untuk membuat keputusan yang berhasil. Cara lain adalah dengan menggunakan pemikiran 5 detik. Ini melibatkan mengambil 5 detik untuk datang dengan solusi untuk masalah. Hal ini sering digunakan untuk memecahkan masalah praktis. Terakhir, berpikir tanpa berpikir juga bisa dilakukan dengan menggunakan daftar. Ini adalah saat kita membuat daftar semua opsi yang mungkin dan kemudian memilih yang terbaik. Berpikir tanpa berpikir adalah keterampilan yang berharga. Dapat digunakan untuk bersantai, memecahkan masalah, dan tetap tenang saat kita sedang kesal. Hal ini juga penting untuk membuat keputusan. Semoga esai ini bisa menginspirasi Anda.